Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi bikin puding yang super cantik Rasanya aku jamin ini enak banget ya Dan bikinnya juga mudah Nanti aku ajarin ya kalian sampai bisa Gimana mau tau cara aku bikinnya Yuk saksikan ya video ini sampai selesai Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe Aku minta tolong di subscribe dulu ya Dan ditekan juga tanda loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video Bahan puding menteganya Siapkan margarin 100 gram yang sudah aku lelehkan ya Kental manis 185 gram atau setengah kaleng Kuning telur 3 butir Vanili bubuk nanti pakai 1.4 cdm aja Air 650 ml Gula pasir 100 gram Agar-agar bubuk Satu bungkus ya Langsung aja kuning telurnya aku masukkan ke wadah yang lebih besar Kita tambahkan vanili bubuk Kira-kira 1.4 cdm aja Ini aku kocok lepas Tambahkan margarin Untuk margarinnya ini boleh ya diganti butter Atau kalau mau dimix butter campur margarin juga gak apa-apa Sesuai stok bunda di rumah aja Selanjutnya ini aku tambahkan kental manis Kita aduk hingga benar-benar tercampur rata ya Nah seperti ini sudah Kita sisihkan dulu Selanjutnya Selanjutnya siapkan panci Masukkan agar-agar bubuk Gula pasir Ini kita aduk dulu Supaya gak susah kita Melarutkan dengan airnya Ini tambahkan air Aduk lagi hingga tercampur rata Kalau sudah kita masak Sampai mendidih ya Sambil diaduk setekali Nah seperti ini sudah mendidih Sekarang akan aku campurkan caranya Seperti ini Kita aduknya Perlahan ya Lalu kita masukkan Sambil diaduk Kalau sudah Ini kita masak ya Sampai mendidih Dengan api sedang Sambil terus diaduk Supaya gak melodos Dan gak pecah juga ya Nah seperti ini Sudah mendidih Matikan kompornya ya Selanjutnya Aku sudah siapkan loyang Ukuran 16x16 cm Kemudian agar-agarnya Aku masukkan ke gelas takar ya Supaya kita tahu Berapa banyak Nah ini 1 liter Kita masukkan Kita bagi 2 ya Sama rata Jangan lupa diaduk dulu Ini loyangnya juga Sudah aku basahin Dengan air matang Supaya nanti Gak susah ya Keluarnya Kita bagi 2 Sama rata Seperti ini Kalau sudah Kita biarkan dulu Hingga benar-benar set ya Bahan untuk puding Lumut pandanya Siapkan santan 400 ml Garam 1,4 cendok teh Gula pasir 135 gram Telur 2 butir Jus pandan 200 ml Agar-agar tanpa rasa Satu bungkus ya Pertama Ini telurnya Aku kocok lepas dulu Kalau sudah Kita sisihkan Siapkan panci Masukkan agar-agar Bubuk Gula pasir Gula pasir Ini aku Aduk dulu Garamnya juga kita Masukkan ya Kita aduk Selanjutnya Tambahkan Santan Santannya ini Aku santan Instant 200 ml Yang aku Tambah air ya Kalau mau pakai Santan Dari Kelapa Juga Gak apa-apa Dari 1 butir Kelapa Dan aku Masukkan juga Jus pandannya Ini dari 10 lembar Daun pandan Dan 10 lembar Daun suji ya Tambahkan Pewarna makanan Kalau dirasa Kurang hijau Tapi sesuai Selera aja Supaya cantik Ini aku Tambahkan Pewarna Coklat Juga Sedikit aja Lalu Kita aduk Lagi Hingga Tercampur Rata ya Terakhir Aku Masukkan Telur Ini aku Kocok Lagi Aduk-aduk Hingga Tercampur Rata ya Selanjutnya Ini kita Masak Ini aku Aduk dulu ya Pertama Kita aduk Dulu Selanjutnya Kita biarkan Hingga Lumutnya Keluar Jadi Kalau teman-teman Mau lumutnya Kecil-kecil Boleh diaduk Terus Tapi Kalau mau Lumutnya Besar Dibiarkan Dulu ya Sampai Lumutnya Keluar Nah Ini Lumutnya Sudah Mulai Keluar Kita Biarkan Dulu Nah Seperti ini Baru Kita Aduk Nah Ini Lumutnya Cantik Banget Kalau Sudah Ini Kita Kecilkan Kecil Banget Jangan Dimatiin Ya Tetap Kecil Supaya Tetap Panas Selanjutnya Siapkan 1 sendok Gula Pasir 1 sendok Coklat Bubuk 1 sendok Agar-agar Bubuk Atau 3 per 4 bungkus Ini Kita Aduk Sekarang Kita Akan Buat Puding Lapis Coklat Tambahkan Air 350 ML Aduk 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 Hingga Tercampur Rata Kalau Sudah Ini Dimasak Sambil Diaduk Sampai Mendidih Ini Sudah Mendidih Kompornya Bisa Kita Kecilkan Sama Kecil Aja Jangan Dimatiin Supaya Tetap Panas Nah Ini Sudah Set Seperti Ini Kita Tusuk Tusuk Tujuannya Supaya Merekat Kuat Antara Lapisan Jadi Panas Masuk Kedalam Agar Yang Di Bawah Ini Kita Tusuk Tusuk Sampai Rata Lalu Tambahkan Puding Coklat Puding Coklat Dalam Keadaan Panas Panas Itu Tips Supaya Tidak Lepas Lapis Ini Aku Kasih 2 Sendok Sayur Kecil Seperti Ini Supaya Cepat Aku Angin Anginkan Pakai Kipas Tapi Kalau Teman Tidak Punya Boleh Pake Buku Nanti Kalau Panas Sudah Berkurang Masukkan Ke Dalam Kulkas Sebentar Aja Lalu Agar Yang Di Panci Ini Kita Taruh Lagi Di Atas Kompor Dengan Api Kecil Ini Sudah Set Seperti Tadi Kita Tusuk Pake Garpu Rata Di Bagian Tengah Pinggir Semuanya Kita Tusuk Supaya Nanti Tidak Mudah Lepas Lapis Lalu Supaya Lapis Sama Ini Aku Timbang Lalu Aku Tambahkan Puding Lumut Pandanya Ini Kira-kira 125 Sampai 130 Gram Kita Rata-ratakan Ya Puding Lumut Pandanya Dalam Keadaan Sangat Panas Ya Teman-teman Supaya Tidak Mudah Lepas Nah Ini Kita Biarkan Set Supaya Cepat Aku Hilangkan Dulu Panas Menggunakan Kipas Nanti Kalau Sudah Tidak Ada Asap Lagi Kita Masukkan Kedalam Kulkas Sebentar Sampai Set Dan Agar-agar Yang Di Dalam Panci Kita Taruh Lagi Di Atas Kompor Dengan Api Kecil Selanjutnya Lakukan Seperti Ini Kalau Sudah Set Ditusuk Lalu Dilapisi Lagi Dengan Agar-agar Selanjutnya Agar-agarnya Harus Dalam Keadaan Sangat Panas Dan Seperti Itu Lakukan Hingga Selesai Ini Lapisan Hijaunya Sudah Yang Terakhir Aku Timbang Lagi Tapi Kalau Tidak Mau Ditimbang Juga Tidak Apa Karena Memang Sudah Pas Itu Ada Sekitar 150 Gram Kita Setemukan Aja Sayang Kalau Dibuang Seperti Biasa Ini Kita Biarkan Dulu Hingga Benar-benar Set Nah Ini Sudah Set Kita Tusuk Tusuk Lalu Kita Lapisi Lagi Dengan Adonan Coklat Yang Terakhir Ini Puding Puding Lumut Menteganya Yang Kedua Sudah Beku Kita Masukkan Kedalam Panci Kita Masak Hingga Mendidih Lagi Kalau Sudah Kita Tuangkan Pelan-pelan Aja Nah Seperti ini Biarkan Hingga Benar-benar Beku Setelah Beku Lebih kurang 3 jam Kita Biarkan Di suhu Ruang Sekarang Sekarang Akan Aku Keluarkan Terlebih Dahulu Ini Aku Sisir Dan Kita Beri Tusuk Gigi Supaya Mudah Lalu Kita Balik Bismillahirrahmanirrahim Nah Seperti Ini Lalu Ini Aku Potong Menjadi Dua Bagian Selanjutnya Dipotong-potong Untuk Ketebalannya Sesuai Selera Aja Nah Seperti itu Cara Bikinnya Gimana Mudah Kan Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Dan Di Subscribe Kalau Kalian Belum Subscribe Dan Share Juga Ke Teman-teman Kamu Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa